Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya Dengan channelnya Bungaku79 Yang Saat ini ada kesempatan Mengunjungi Kediamannya Ibu Melda ini ya Dan bapaknya pun Lagi sangat rajin Menyiram-nyiram Kita Nikmati aja dulu sejenak ya Koleksi beliau berbagai macam Tanaman hias ya Seperti ini Kita dekati aja dulu Satu persatu koleksinya Dan kita nikmati dulu aja ya Sejenak Satu persatu sebelum Kita review nanti Dan kita Tanya-tanya juga ya Rahasia beliau Mengenai tanaman hiasnya Yang sangat Cantik-cantik Dan banyak koleksi beliau Ikat ini ya Dan nampaknya beliau pun sangat suka sekali ya Tanaman hias Melambangkan keindahan Seperti yang kita saksikan bersama ya Koleksi beliau Koleksi beliau Sangat beragam Dan cantik-cantik Masih terawat dengan baik ya Masih terawat dengan baik Suasananya pun Menjadi sangat adem ya Dengan adanya tanaman hias Selain tanaman hias Ada juga ya Kolam ikannya disana Dan sangat banyak sekali Dan berhubung ini mungkin Suasanya di pinggir jalan ya Seperti biasa Kita mencari tanaman hias Di pinggir jalan Mohon maaf aja ya Kalau mungkin ada agak berisik Suara kendaraan Kita langsung review aja ya Satu persatu koleksi beliau nya Yang sudah lumayan banyak ya Seperti ini Dan ada juga terpajang ya Rak besi koleksi beliau nya Disinggahi berbagai macam tanaman hias ya Seperti ini Dari yang mulai ada mungkin Haglonemanya ya Seperti ini Sangat subur Dan tanaman hias Gantengnya di sebelahnya Dan ada juga Sirik ketingnya ya Dan aglonemanya Sangat super wah ini ya Seperti ini Ada juga Pilo Gendro Kabel busi nya ya Ini Terimbul sekali Dan ada Berbagai macam koleksi beliau yang lain ya Dari satu Rak-raan Yang memakai kayu Kita akan dekat ya Satu persatu Ada juga sejenis vernya ya Kita mulai dari yang memakai rak kayu Seperti ini Dan berbagai macam jenis kaladiumnya ya Maupun aglonemanya Sangat cantik-cantik ya Dan nampaknya baru disiram-siram Dan ini yang di sebelah kolam ikannya ya Berbaris juga Berbagai macam jenis tanaman hiasnya Ada mungkin kaladiumnya Maupun antoriumnya ya Dan juga Alokasianya Ada juga Tanaman hias beliau nya Yang mungkin ini sejenis Kerisnya mungkin Sangat cantik ya Dan ada juga Alokasi amajennya ya Alokasi beliau nya Dan ada juga Berbagai macam jenis kaladiumnya ya Dan ada juga Sri rejeki nya ya Cantik sekali Seperti ini Ada juga Sri rejeki nya ya Di sisi yang lain Dan kurang lebihnya Di dalamnya mungkin Suasananya seperti ini ya Untuk itu Terima kasih aja ya Untuk semuanya Yang udah Selalu mendukung Channelnya Bunga Kuti 9 Mudah-mudahan Ini menginspirasi aja ya Kita semua Dan terima kasih juga Untuk Tuhan rumahnya ya Yang udah Mengizinkan Dari Bunga Kuti 9 Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Bunga Kuti 9 Bunga Kuti 9 Bunga Kuti 9